Trans Jabodetabek bukankah memang sudah ada dalam perpres nomor 5 tahun 2018 namun memang realisasinya belum 100% apakah itu yang ingin dikejar? artinya program yang ditawarkan bukan hal yang baru sebetulnya, bukan yang bombastis iya betul, semua bisa punya visi, semua bisa punya rencana tadi kan pada akhirnya soal eksekusi siapa yang pada akhirnya akan merealisasikan ya kan jadi kalau kita ngomongin soal Trans Jabodetabek ini jadi kalau kita lihat aja deh kan salah satu masalah itu adalah soal volume kendaraan yang masuk ke Jakarta pada saat jam kerja kita udah punya berbagai macam moda transport menuju ke Jakarta oke lah orang punya mobil pribadi itu gak bisa dilarang kalau mereka mampu tapi gimana caranya? kalau mereka masuk ke Jakarta ya mobil-mobilnya gak usah masuk ke Jakarta juga kayak misalnya rumah orang tua saya itu tinggal di Cibubur kalau sekarang mau ke Jakarta misalnya kota tinggal naik LRT aja ke mobil, tinggal di Cibubur masuk ke Jakarta Pusat misalnya nah hal inilah yang menjadi visi jangka panjang sebenarnya bagi Mas Prem dan juga Bang Do jadi bagaimana caranya biar semua moda transportasi di Jakarta ini dan juga di arah penyangganya itu bisa terintegrasi semuanya dan satu lagi saya mau menanggapi tadi Mas Ipno sebelum kong break soal masalah PPSU harus SD ya kalau SD gak apa-apa sebenarnya gini Mas bahwa kota itu kan gak boleh meninggalkan warganya apapun latar belakangnya betul bahwa yang SD mungkin bisa ditingkatkan kualifikasinya kompetensi ya SMP, SMA dan lain sebagainya tapi sementara itu dilakukan apa yang mau kita lakukan bagi golongan yang memang berpendidikan SD nah kita berikan lapangan pekerjaan di sana jadi kota Jakarta yang menyala bagi kami adalah tidak meninggalkan satupun warganya di belakang jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang selamat menikmati